Setelah menangkap pelaku pengancaman penembakan Anies Baswedan, polisi hingga saat ini masih terus menyelidiki motif pelaku. Sementara itu Prabowo Subianto membantah jika terduga pelaku pengancaman penembakan Anies Baswedan adalah pendukungnya. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandinugroho dalam konferensi pers menegaskan masih mendalami motif pelaku atas ancaman penembakan Anies Baswedan yang dituliskan pelaku AWK di laman media sosial TikTok. Irjen Pol Sandi hanya bisa memastikan bahwa pelaku sudah mengakui perbuatannya. Alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu, itu juga sudah diakui. Dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan, maka Polda Jawa Timur dari Subdits Cyber dan BRS Kim bekerja keras untuk bisa menentaskan kasus tersebut, utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya. Bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan menjaga kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan. Dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang terosisi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Setelah menelusuri akun TikTok at calon istri 71600, diketahui profil akun tersebut menggunakan foto capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Pada detail akunnya juga tertulis berjuang untuk Prabowo. Namun setelah ditelusuri lagi, akunnya hilang. Meski demikian, tangkapan layar akun tersebut sudah viral di TikTok. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menolak menanggapi akun TikTok yang mengancam akan menembak Anies Baswe. Dan Prabowo menegaskan bahwa akun tersebut bukanlah akun pendukungnya. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.